Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya, di video kali ini saya mau nyobain Memasuka rumput laut, yang rasa nusantara Untuk memasuka rumput laut, yang bakal saya cobain di video kali ini adalah yang rasa soto lamongan Ini saya beli di e-commerce dengan harga Rp 5.500, kalau tidak salah Untuk berat bersihnya 4,5 gram Kita lihat dulu saja dari kemasannya Oke dari kemasannya, template memasuka rumput laut yang membedakan tulisan dan gambar Dan ini, backgroundnya, latar si kemasannya ini berwarna hijau celah Bagian atasnya, daesang Memasuka roasted seaweed snack, rumput laut kering, panggang Atau bisa bahasa koreanya, gim Dengan rumput laut asli Korea Gimfit, sumber protein, vitamin E, kaya serat Dan ada ilustrasi rasanya ya, si soto lamongan Rasa soto lamongan, berat bersih 4,5 gram Langsung saja, saya buka Oke, kalau dari si rumput lautnya sih, kaya rumput laut-rumput laut biasa ya Dan untuk rumput laut yang memang suka tuh, kalau nggak salah tuh ya Untuk si rasa pumbunya tuh, ada di salah satu sisi cuy Dan dari aroma, ini tuh aromanya malah nggak wakilin aroma soto lamongan sama sekali cuy Dari aroma, ini bener-bener aneh Nggak ada aroma rumput laut sama sekali Yang kecium tuh malah cuma aroma apek saja Aneh Aromanya ini kurang sedap Gimana untuk rasanya ya Langsung aja saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Tapi ternyata, dari rasa nggak beda sama sekali cuy Jadi rasa ini bener-bener mantep Waktu di awal masuk mulut tuh, cuma rasa rumput laut doang Tapi itu cuma bertahan bentar cuy Nggak lama, langsung rasa si soto lamongannya tuh bener-bener paling mendominasi Sampai-sampai rasa si rumput lautnya tuh, bisa dibilang nggak berasa sama sekali cuy Jadi untuk rasanya tuh, ini mungkin karena rasa soto lamongan Rasa yang paling ditonjolin tuh adalah rasa ini cuy, jeruknya Dan juga kayak ada rasa-rasa koya cuy Jadi ya, kalau dari segi rasa, hampir mirip kayak bumbu indomie yang rasa soto spesial Jadi ada rasa-rasa gurih, terus ada rasa jeruk dan tipis-tipis asem Dan juga ada rasa gurih dari si bawang putih Tapi emang, untuk rasa gurih dari bawang putihnya tuh, nggak begitu kuat, tapi berasa Ini mantap sih, unik Rasanya lumayan kuat Mungkin rasa si rumput lautnya tuh, cenderung berasa di awal dan di akhir Di pertengahan, cenderung rasa si soto lamongannya yang bener-bener kuat Dan dari teksturnya, yaudah Ini tuh tekstur ciri khas rumput laut dari Mama Suka Yang mana teksturnya tuh, seranci tipis-tipis Jadi, kalau kalian penasaran, pengen nyobain Mama Suka Rumput Laut Rasa Soto Lamongan Link pembelian bakal saya sertai di deskripsi Jadi, kayaknya segitu aja video kali ini Nonton terus video saya yang lainnya Jangan lupa tekan tombol like dan komen Saya kedepannya bikin video apa lagi Dan tentunya, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya Biar setiap ada video baru, kalian dapat notifikasinya Bye! Terima kasih telah menonton!